Para penonton yang baik, tolong bantu channel Nasib dan Hoki agar semakin berkembang, dengan cara kasih like, komen, dan subscribe. Saya doakan agar rejeki Anda senantiasa mengalir seperti air sepanjang tahun. Amin. Video ini dibuat bukan untuk ditiru dan dipraktikan, melainkan hanya untuk menambah wawasan dan kewaspadaan kita dari hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama, maupun norma-norma tata susila di masyarakat. Di Nusantara ini, banyak sekali peninggalan ilmu dari Nenek Moyang, baik ilmu yang hitam maupun putih. Kali ini kita akan membahas ilmu untuk memelet pria dengan memakai darah haid. Ilmu ini admin bahas hanya untuk sekedar pengetahuan saja dan tidak untuk dilakukan, karena ilmu ini termasuk dalam ilmu hitam yang sangat dilarang dalam semua agama. Sekali lagi bila Anda nekat mempraktikannya, segala resiko yang terjadi merupakan tanggung jawab pribadi. Sebelum kita masuk pada inti pembahasan, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, langsung saja klik tombol subscribe-nya, agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Pelet darah haid, mungkin Anda sering atau pernah mendengarnya. Pelet hitam ini kebanyakan dilakukan oleh kaum wanita untuk memikat, menaklukkan, maupun untuk balas dendam terhadap pasangannya kaum laki-laki. Bisa antara istri dan suami, pasangan yang sedang pacaran, bahkan antara pembantu dan majikan. Mereka sudah menemui jalan buntu, dan sudah kehabisan akal sehat untuk bagaimana caranya agar si laki-laki menjadi cinta, sayang, perhatian, dan setia kepadanya. Lebih parahnya lagi, seperti disebutkan tadi di atas, bahwa metode pelet hitam ini digunakan hanya untuk balas dendam saja. Ilmu pelet ini sudah ada turun-menurun sejak zaman nenek Moyang. Ilmu pelet ini dipakai sebagai solusi yang cepat dan singkat, namun juga sesat untuk membuat seseorang laki-laki menjadi jatuh cinta dan tergila-gila pada seorang wanita. Lalu bagaimanakah cara melakukannya? Ternyata sangatlah mudah, hampir semua wanita yang mempunyai niat buruk bisa untuk melakukannya. Modalnya juga sangat mudah didapatkan, yaitu tinggal menunggu saat menstruasi. Ya benar, hanya dengan modal beberapa tetes darah haid saja, niat buruk ini akan dapat terlaksana. Pertama-tama yang akan dilakukan adalah, seorang wanita harus meneteskan darah haid ini langsung dari alat kelaminnya kemakanan atau minuman yang akan diberikan kepada target. Darah haid ini tidak boleh ditampung dalam wadah terlebih dahulu, karena akan mengurangi kesaktiannya. Dan juga pada saat meneteskannya tidak boleh dilakukan saat azan berkumandang, karena akan sia-sia. Selanjutnya saat wanita itu meneteskannya, dia memantapkan niat di dalam hatinya, agar si target membalas perasaannya, lulu, dan tunduk kepadanya. Ingat, niatkan, bukan berdoa. Semakin banyak dan sering seorang wanita melakukan pelet ini, maka semakin kuat pula efek yang akan ditimbulkan pada target. Akan dapat segera terlihat bahwa si target mulai perhatian dan mulai mengagumi Anda. Jika masih merasa tidak puas, dan ingin menambah ke efektifitasnya, maka bisa dicampur dengan beberapa tetes air seni pada makanan atau minuman target. Metode ini biasanya dilakukan untuk membalas dendam, di mana ketika laki-laki tersebut sudah tegila-gila padanya, maka dengan mudah dia akan meninggalkan laki-laki itu. Biasanya si korban akan menderita gangguan jiwa yang parah, atau gila. Meski hal ini dianggap mitos oleh banyak orang, tetap saja masih banyak prakteknya. Kebutaan hati nurani dan pendeknya akal sehatlah yang membuat praktek ini masih ada hingga saat ini. Sekali lagi admin ingatkan bahwa pelet darah haid ini adalah ilmu hitam sesat yang memanfaatkan bantuan makhluk gaib untuk mencapai tujuannya. Dari segi kesehatan pun sudah sangat jelas bahwa darah haid adalah darah najis dan kotor, yang mengandung banyak sekali bakteri. Kehidupan rumah tangga yang didasari oleh pelet semacam ini biasanya hanya menemui kebahagiaan semua saja. Sebagai penutup, oleh karena itulah kita diwajibkan berdoa sebelum makan atau minum agar terhindar dari hal-hal seperti ini. Juga untuk kaum wanita, apabila cinta ditolak, jangan biarkan dukun bertindak. Masih banyak laki-laki di dunia yang lebih baik dari mantan Anda. Seperti kata pepatah kuno, buanglah sampah pada tempatnya.